Selamat datang kembali di Botanikes, seri podcast Kebun Raya Bali. Saya sudah bersama dengan Anindar Mautami Wibowo, peneliti anggrek dari Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Liti yang bertugas di Kebun Raya Bali. Dan kali ini kita akan mengupas tentang anggrek panili. Ternyata panili itu jenis anggrek lho, saya juga baru tahu. Penasaran kan? Yuk kita simak ulasannya. Halo Adina. Halo. Mbak, saya penasaran nih, anggrek itu kan biasanya identik sebagai tanaman hias ya. Karena dia punya bentuk bunga yang lucu, warna-warni gitu ya. Tapi ternyata panili itu yang banyak dimanfaatkan orang sebagai arum lapang, harum makanan, itu ternyata jenis anggrek ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi vanili atau vanila, terserah masyarakat biasanya menyebutnya dua kata itu, itu memang tergolong dalam vanili atau suku orsidase, anggrek-anggrean. Nah, dia mempunyai marga, vanila, nah kemudian jenisnya yang kita punya di Indonesia, itu adalah vanila planifolia. Ya, gitu. Memang benar itu, anggrek. Anggrek vanili ini asalnya dari mana sih Pak? Nah ini, jadi ini memang kita harus berbicara sejarah ya, yang cukup lama. Jadi ini sebetulnya bukan tanaman asli Indonesia, dan bahkan bukan tanaman asli Asia. Dia itu berasal dari Amerika Tengah, jauh ya? Jauh sekali. Jadi dia itu dari Meksiko, sebetulnya. Itu vanila itu dulu disebut di tahun 1400-an, itu dia sudah ditemukan gitu. Oleh suku Aztec. Jadi di Meksiko itu ada suku bernama Aztec, yang sebetulnya dia itu mengalahkan suku lain. Jadi ketika dia mengalahkan suku lain ini, Totonakan namanya, mereka mengerti bahwa di situ ada, oh tadi saya ada vanila, gitu. Dan memang penyebutannya, itu memang vanili. Jadi suku Aztec disana memang menyebutkan tanaman ini sebagai vanili, gitu. Dari situlah, kemudian penggunaan itu berawal, gitu. Nah, penggunaannya itu, karena itu di Amerika Tengah ya, itu juga sama dengan tempat ditemukannya coklat. Kita tahu sekarang, iya, iya, benar sekali. Nah, tapi kemudian coklat itu kan pahit ya bijinya. Betul. Bijinya pahit, tidak ada bau yang enak, gitu, untuk dikenakan. Nah, kemudian suku Aztec ini bagaimana jika coklat ini kita campurkan dengan vanila ini, yang baunya sedang. Harum, gitu, jadi, benar sekali. Jadi, akhirnya mereka mengolah itu. Jadi, itu sudah dilakukan sejak 1400. Luar biasa. Iya, sudah selama itu penggunaan vanili di sini. Nah, kemudian penggunaan yang berabad-abad, kita sudah tahu lah ya, kebanyakan dari bangsa Eropa itu, ada sistem, kalau dalam bahasa Indonesia kita kenalnya penjajahan. Tapi dalam masa itu masa kolonial, masa kolonial itu, Spanyol datanglah ke Meksiko. Iya, sehingga pada tahun 1500-an, 1519 itu, Spanyol datang ke Meksiko, kemudian membawalah vanila ini ke Eropa. Dikenal, dikenal. Dikenal, 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 pertama kali ke Eropa. Iya. Nah, dalam perjalanan pembawaan miru, ada satu, apa ya, mungkin jenderal begitu ya, Hernan Cortes itu menyuruh Frances itu untuk membawa si vanila ini ke Spanyol. Jadi, pertama mendarat di benua Eropa itu ada di Spanyol. Kemudian, kita lanjut nih Mbak, kita berbicara benar-benar sejarah nih, di tahun 1700 itu, kemudian pertama kalinya si vanila ini dibawa ke Paris, di Paris Botanical Garden, di kebun raya Paris. Nah, makanya sekarang banyak itu makanan atau minuman atau rasa French Vanila. Oh, oke. Atau French apa yang ada vanila, karena memang disitulah kemudian yang peneliti itu sangat meneliti vanili ini. Iya. Dari kebun raya ini baru disebar ke Inggris, gitu. Kemudian di 1800-100 abad kemudian disebar lagi ke Madagaskar, Madagaskar, dan Reunion Island. Reunion Island itu dulu termasuk negara di bawah kolonialnya Perancis, ya. Nah, di dekatnya Madagaskar itu, Reunion Island, gitu. Nah, disitulah berkembang. Kemudian dari Madagaskar di tahun 1800-an, itu disebarlah ke hampir semua negara tropis, termasuk Indonesia. Karena di tahun 1800 itu, kalau kita runutkan dengan sejarah, itu sudah masa-masanya Eropa sangat masuk ke Indonesia. Yang membawa berbagai macam tanam. Itu yang kemudian sampai kita tinggal hari ini. Benar, gitu. Mbak Ani, kalau vanila itu sendiri atau vanili, kebagiannya apa sih sebetulnya dia itu? Dia itu karena bentuk vanilinya itu dalam pots, gitu. Dia punya daya simpan yang lama. Jadi kalau kita punya satu pots vanili, itu dia bisa disimpan berdaun-daun. Dan wanginya itu semakin menjadi, gitu. Semakin lama disimpan, semakin bau, iya. Semakin berbau sejata. Itu kan menjadi keunggulan, ya. Ketika kita ingin makanan kita berbau harum, rasanya enak. Karena penyimpanan, kalau penyimpanannya pendek gitu kan, gimana ya rasanya, aduh gitu. Susah sekali menyimpannya. Sedangkan kalau vanilinya tidak, gitu. Jadi dia bisa disimpan bertahun-tahun juga dan wanginya itu semakin harum. Mbak Anin, anggrek vanili ini kan sudah balik di budidaya gitu ya? Iya benar sekali. Sebetulnya susah nggak sih membudidaya anggrek ini? Ya kalau dibilang susah, memang kita harus tahu dulu bagaimana caranya membalikannya. Karena di semua negara yang saat ini menjadi membudihkan anggrek vanili ini. Menjadi komoditas utamanya. Itu memang tidak ada yang punya pollinatornya. Ya pollinatornya itu lebah. Lebah itu namanya malipona. Lebah jenis malipona. Itu hanya ada di Amerika Tengah. Ya di negara tempatnya berasal. Sedangkan ini sudah ada di Madagaskan, Indian Island di Indonesia. Kita tidak punya itu. Sehingga jika dilihat dari situ, terlihat susah begitu ya. Tapi padahal kita bisa melakukan pollinasi secara, kita bantu pollinasi nya dengan tangan kita. Oh, dibantung manusia ya? Iya dibantung manusia. Nah kemudian itu kan berarti kita bisa lakukan itu. Ya. Nah untuk masalah habitatnya, itu dia dari ketinggian 0 sampai 600 meter di atas perpekan. Waktu itu dia bisa gitu. Butuh keahlian khusus gak sih mbak untuk melakukan pollinasi? Oh iya. Sebetulnya untuk keahlian khusus itu tidak perlu. Tetapi kita perlu tahu bagian-bagian bunganya itu yang mana. Nah gitu. Jadi si anggrek ini pada ujungnya anggrek gitu. Seperti anggrek-anggreknya Lepalaenopsis, Panda, Dendrobium yang kita tahu. Itu memang dia punya struktur khusus namanya kolum. Atau Gino Stemium gitu. Atau Tugu kalau bahasa Indonesia. Iya. Nah jadi disitu pollinnya kita ambil. Jadi bisa pakai sampul lidi aja. Oh. Lidih itu ya bisa. Atau tusuk gigi. Iya. Apa saja lah. Itu yang penting kayak kecil gitu. Kita ambil pollinnya. Sebenarnya kita masukkan ke stigmanya. Nah itu dia akan terpollinasi nantinya dengan bantuan kita. Kemudian sekitar 4 bulan dia sudah bisa kita panen. Oh. Itu sangat singkat. 3-4 bulan itu kan seperti kita menanam padia ya. Ya sama gitu. Tinggal kita ambil. Nah kalau yang ingin tahu bagaimana bentuk jadinya ini. Karena kita sekarang sepertinya tidak sedar tidak musuh bunganya ya. Jadi kita juga bisa menunjukkan ini bunganya. Nah silahkan ini mbak kumut aja contoh buahnya. Yang berwarna hijau ini. Iya benar. Nah ini adalah buah vanili segar. Oh begitu. Warnanya hijau gitu ya. Warnanya hijau begitu. Jadi setelah kita lakukan pollinasi gitu. Dengan bantuan kita gitu. Dia akan berangsur-angsur menjadi seperti ini. Jadi awalnya kecil. Kecil. Iya. Terus kemudian nanti jadi besar seperti itu. Ini biasanya panjang berapa cm mbak? Ini bisa sampai 20 cm. Itu kualitas super ya. Oh iya. Jadi memang ada grade-grade nya ternyata di komoditi ini gitu. Jadi nanti 20-15 cm. Sampai 20 cm. Ini nanti akan berbeda juga harganya. Seperti itu. Iya. Berarti. Dari bagian agar vanili ini. Yang nampak akan. Apa nih mbak? Buahnya. Satu buah ini. Oh hanya buahnya saja. Iya. Satu buah keseluruhan ini. Nanti dia harus di kering angin kan. Di tempat yang tertutup. Itu. Sehingga juga menjadi seperti ini mbak. Contohnya. Oke. Seperti ini ya. Iya benar sekali. Sahabat bibi. Ini kayak gini. Jadi kecil ya. Iya. Nah itu sudah tergaitung size ya. Ini kebetulan mungi terdapat yang kecil. Tapi kalau yang besar seperti ini. Mungkin nanti ukurannya yang super ya. Ketika sudah terang. Seperti itu. Iya. Itu berapa lama mbak. Untuk bisa. Memerang. Memerang seperti itu. Iya. Minimal 3 bulan. Minimal. Minimal. Gitu. Semakin lama. Jadi ada cerita. Kalau kita baca trubus mungkin ya. Mungkin ada sahabat bibi yang. Pernah membaca seri trubus yang vanili mungkin. Itu ada petani vanili yang waktu harga drop. Kan fluktuasinya ini. Dia menyimpan itu. Di dalam kaleng kongguan. Dimasukin saja. Di kaleng kongguan. Kemudian kertas korang. Kemudian dia taruh saja itu. Si buah vanili di dalam situ. Ternyata setelah 2 tahun. Jadi bayangkan setelah 2 tahun. Dia kemudian baru ingat. Oh iya saya punya. Ternyata kemudian sudah menjadi sangat wangi. Jadi 3 bulan itu sangat minimal ya. Kondisi untuk siap kita manfaatkan. Gitu. Nah. Semakin lama. Jadi bisa setahun. Dua tahun. Empat tahun. Itu. Kualitasnya akan semakin bagus. Itu. Itu. Itu lah. Auntungan vanili. Jadi dia semakin lama. Itu. Aromanya itu akan semakin keluar. Iya. Dan tentu. Mbak Hin. Senang belanja gitu ya. Memang. Memang. Ya saya. Dan. Mbak Hin. Kita biasanya kalau. Senang belanja gitu ya. Iya. Memang market. Kita itu kan sering. Menemukan. Minuman. Atau makanan. Ya. Dengan label. Aroma. Vanila. Sebetulnya vanila dan vanili sama gak sih? Jadi vanila dan vanili itu sama. Oke. Nah itu. Kenapa istilahnya berbeda? Vanila itu. Mungkin masyarakat kemudian mengucapkannya dari marganya ya. Vanila. Sedangkan vanili. Kenapa vanili? Itu diambil dari vanilin. Itu adalah ekstrak. Jadi senyawa. Aroma. Dan rasanya. Itu namanya vanili. Oke. Jadi terserah mau. Baik mengucapkan vanila. Atau vanili. Itu ya. Sama saja. Iya. Tapi kalau memang nama begitu ya vanila. Tapi kalau memang nama begitu ya vanila. Oh iya. Iya. Ini adalah salah satu contohnya ya mbak. Ini sudah tersedia nih ada di sini. Oh iya. Itu. Biasa layan kan? Biasa. Iya. Kalau kita ke market manapun. Toko-toko manapun. Kita pasti akan menemukan lover. Seperti ini. Itu. Nah. Terus kemudian dia akan menuliskan. Dengan rasa vanila. Dengan aroma vanila. Itu kita mudah dapatkan colongnya. Kemudian ini yang paling kelihatan. Ada minuman juga ya. Iya. Menyebutkan french vanila. Nah. Itu adalah contoh yang bisa kita ini ya. Sehari-hari. Bahkan kita mungkin mengkonsumsinya banyak dalam satu hari. Nah. Kemudian ini contoh potnya yang tadi ini. Sebetulnya kita bisa juga melakukan ini mbak. Sedikit uji. Aroma. Oh iya. Ini saya sudah siapkan kakak. Aromanya. Benar. Nah ini kita bisa belah sedikit. Sedikit saja. Ada. Hmm. Nah. Biasanya kita ambil saja. Sedikit saja. Seumplik gitu. Nah. Kita masukkan dalam. Karamel gitu. Nanti akan beraroma vanila. Contoh lain. Bagi yang. Sahabat TV yang sering berkunjung ke Bedugul. Ke Kebun Raya Bali. Kalau ada. Tahu. Tempat oleh-oleh yang di depan. Di pasar depan. Di pasar depan. Di sana juga menjual. Vanility. Oh. Jadi dia sudah. Dia sudah. Sudah dalam bentuk. Iya. Teh. Dicampur. Jadi. Jadi teh. Jadi itu perbajuan teh. Dan dikasih vanili. Ini adalah salah satu yang bisa kita tasakannya. Begitu. Ternyata banyak ya manfaatnya. Iya. Bahkan juga ada parfum-parfum vanili. Ya. Bagi sahabat TV mungkin yang ada memakai parfum vanili. Ternyata itu adalah anggrek. Gitu. Iya. Luar biasa. Mbak Anin. Mbak Anin. Sebagai peneliti anggrek di Kebun Raya Bali. Nah. Di Taman Anggrek Kebun Raya Bali sendiri. Vanili di koleksi gak sih? Atau vanili di koleksi gak? Iya. Kita mengkoleksi. Oh iya. Kita juga mengkoleksi. Hmm. Ada di Taman Anggrek Kebun Raya Bali. Ada yang sudah menjalar gitu. Vanili nya. Nah. Vanili ini juga. Dia merambat ya. Hmm. Jadi dia. Seperti ini. Nah. Dia menggantung gini. Dan dia. Kita punya. Ada satu yang udah besar. Dini satu. Iya. Jangan. Sahabat ini. Kalau berkunjung dulu. Jangan lupa. Hampir. Coba. Koleksi hidupnya ya. Cari dimana tempatnya itu. Taman Anggrek. Seperti ini ya. Seperti ini. Di dalamnya nih. Jadi dia tebal begini. Jadi kalau tidak berbunga mungkin. Apa ini gitu. Iya. Tidak menarik. Tidak menarik gitu. Bunganya apa Pak? Yang bunganya itu warna hijau. Hijau? Iya. Jadi kan tidak. Mungkin secantik. Seperti ini. Mungkin Anggrek. Gantong. Gitu. Jadi dia memang. Mungkin tidak. Menarik ya. Kalau. Untuk masyarakat umum. Melihat sebagai. Bunga hias. Tanaman hias. Tidak gitu. Dia menjala. Tidak seperti. Anggrek lain. Pai Noctis. Atau Dendrobium. Atau Papiopedium. Yang bisa dalam. Pot dalam ruangan. Gitu ya. Kalau ini kan. Bisa besar. Bisa tinggi. Bisa sampai. Satu setengah meter. Satu setengah meter. Jadi. Kan. Bukan tanaman indoor gitu. Iya. Dia memang harus ada di lahan. Seperti ini. Oke. Nah. Mbak Anin. Yang berakhir nih. Apa namanya. Menurut Anda. Ini kan. Vanille ini kan. Sudah menjadi. Komoditas. Internasional. Iya. Nah. Vanille juga bisa. Dibudaya oleh. Masyarakat di Indonesia. Nah. Menurut. Mbak Anin nih. Komoditas. Atau kualitas. Vanille. Yang dihasilkan. Di Indonesia. Dengan. Di negara lain. Itu. Seperti apa sih. Iya. Jadi. Indonesia memang. Salah satu negara. Pengekspor utama. Vanille. Oh iya. Jadi ada tiga negara. Saat ini. Yang menjadi. Pengekspor utama. Vanille. Nomor satu itu. Madagaskar. Nomor dua. Indonesia. Dan nomor tiga. Cina. Cina. Iya. Justu. Tempat asalnya. Bukan masuk. Iya. Iya. Karena. Eh. Ketika di. Negara asalnya. Ada polinatornya. Tetapi tentu. Ada hamanya juga. Hama alaminya. Oh iya. Sedangkan. Ketika tanaman dipindahkan. Ke negara. Lain. Dan dia bisa berkembang. Berkembang. Tumbuh. Subur. Nah. Tapi kemudian. Di satu sisi yang lain. Dia juga tidak punya. Hama yang alami. Kelebihannya. Kelebihannya. Jadi. Kalau dilihat dari segi kualitas juga. Itu. Indonesia juga bagus. Jadi memang. Madagaskar dan Indonesia ini benar-benar. Kayak kita bersaing. Gitu ya. Gitu. Secara kualitas. Tentu. Setiap. Apa ya. Kita kalau. Memanen. Itu kan. Pasti kita ada kualifikasinya. Ya. Ya. Bali. Segini. Segini. Bali juga termasuk. Bali dan Jawa itu termasuk. Tempat utama. Oh iya. Menghasil. Iya. Kalau di Bali sendiri dimana pak? Biasanya ada di Bali Selatan ya. Di daerah Selatan. Gitu. Dengan iklim bahannya. Dengan iklim yang panas. Nol sampai enam ratus meter. Jadi tidak. Yang oti. Iya. Nah. Untuk ekspor sendiri. Indonesia itu. Nomor dua ya. Jadi dia. Sekitar 2.400 ton. Pertahun. Iya. Sedangkan Madagaskar itu. Sekitar 3.000 ton. Pertahun. Itu. Jadi ya. Memang. Dua negara. Utama. Untuk mengajar Madagaskar. Ini adalah. Madagaskar dan Indonesia. Oke. Mbak Adin. Terima kasih banyak ya. Ya. Sudah bersedia. Berbagai pengetahuan. Tentangan Greg. Pandiri ya. Ternyata. Pandiri itu. Selama ini. Dia jenis Andre ya. Kita tahu. Iya. Dan. Semoga. Ngobrol-ngobrol kita hari ini. Bisa bermanfaat. Iya. Sahabat TV. Oke. Terima kasih ya. Selamat. Dan. Sahabat TV. Cukup. Sekian. Ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih banyak. Saksikan seri podcast kebunanya Bali. Terikutnya. Bye.